Saudara, Senin 13 Februari 2023 akan jadi hari yang dinanti publik. Ferdi Sambo dan juga Putri Candrawati akan menerima vonis hakim. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengimbau masyarakat tidak hadir secara langsung saat sidang putusan Ferdi Sambo CS. Pihak pengadilan berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengamanan ruang sidang dan area pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kapasitas ruang sidang dibatasi sesuai dengan kursi yang disediakan, namun sebagai antisipasi disediakan sembilan layar di sekitar ruang sidang. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Francisco Donasiano untuk mengetahui persiapan jelang sidang vonis kasus Ferdi Sambo besok. Cisco, apa saja persiapan yang sudah dilakukan oleh PN Jakarta Selatan untuk besok? Baik, inilah yang sebenarnya masih kami nantikan pada siang hari ini. Waro dan juga Soda terkait sejumlah persiapan yang tadi sebenarnya sudah Anda katakan terkait adanya persiapan terkait masalah layar yang berada di sekitar ruang sidang ataupun juga jumlah kursi yang dibatasi dan juga pihak pengamanan. Karena kalau ketika kami melihat hingga siang hari ini untuk layar ataupun juga pengaturan kursi ini masih belum dilakukan oleh pihak pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga memang masih kami nantikan bagaimana nantinya tampilan ataupun juga lokasi-lokasi layar-layar televisi yang berada di kawasan pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Kemudian masalah pengamanan ini juga cukup menarik. Waro dan juga Saudara memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk jalannya sidang yang akan berjalan secara maraton sampai tiga hari ke depan mulai dari tanggal 13 hingga tanggal 15 nanti. Ini akan juga dibantu oleh penjagaannya tidak hanya dari Polres Metro Jakarta Selatan saja tapi juga dari pihak Polres Metro Jaya bahkan juga Blimob dan juga menajukan tim Gegana untuk melakukan penyisiran di sekitar wilayah ataupun juga pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu juga nantinya dari pihak pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga akan bekerja sama dengan pihak kejaksaan di Jakarta Selatan. Nah yang juga cukup menarik sebenarnya Ororo dan juga Saudara memang kalau berdasarkan informasi juga yang kami dapatkan dari pihak pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini diharapkan bagi masyarakat ini kalau bisa tidak hadir secara langsung atau secara fisik di pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga orang-orang ataupun juga yang ingin mendengarkan ini bisa melalui link streaming ataupun juga tidak melalui ruang sidang utama di mana tempat nanti ataupun juga lokasi pembacaan fonis dari para terdakwa namun bisa digunakan di lokasi-lokasi lain. Karena mengingat juga sebenarnya Ororo tadi juga sempat dijelaskan dalam liputan bahwa keluarga Yosua Huta Barat sendiri pun juga hadir untuk menyaksikan sidang fonis terhadap para terdakwa pembunuhan berencana anak yang terjadi pada 8 Juli lalu. Tentunya memang kalau berdasarkan informasi yang didapatkan memang hukuman yang setimpal ataupun juga yang bijaksana dapat diberikan oleh Majelis Hakim kepada para terdakwa khususnya adalah Ferry Sambo dan juga Putri Chandrawati. Nah berjalan secara beririan mulai dari tanggal 13, 14 dan juga 15. Pada tanggal 13 nanti ada Putri Chandrawati dan juga Ferry Sambo di mana keduanya sampai di tahap terakhir bersikuku bahwa terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Yosua Huta Barat di Magelang. Padahal kalau kita lihat dari Jaksa Penuntut Umum ini sebenarnya menjelaskan bahwa tidak ada pelecehan seksual tetapi malah terkait masalah adanya isu perselingkuhan inilah yang kemudian disanggah juga oleh pihak Jaksa Penuntut Umum. Dan dari Ferry Sambo sendiri juga membanta bahwa perencanaan pembunuhan ini juga dilakukan di Saguling. Nah kalau untuk Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf ini akan dilakukan ataupun juga dibacakan fonisnya pada tanggal 14. Dan yang terakhir yang juga cukup menarik perhatian publik pada saat ini adalah Richard Eliezer yang akan jatuh pada tanggal 15. Di mana kalau kita mengetahui, Waro dan juga Saudara, fans dari Richard Eliezer yang biasa disebut Richard Angel ini biasanya ini datang dan cukup banyak memenuhi ruangan persidangan yang pada hari ini dan bahwa yang memang diharapkan adalah tuntutan yang setimpal. Karena dari ketiga terdakwa di Ferry Sambo ini dituntut penjara seumur hidup, kemudian Putri Chandrawati ini 8 tahun, bersama juga Ricky Rizal dan Kuat Maruf, sedangkan untuk penguak fakta atau justice kolaborator yaitu Richard Eliezer ini tutup 12 tahun menjelaskan tentunya, ini yang kemudian dinantikan masyarakat. Seperti apa hakim akan menjadikan fonis terhadap Richard Eliezer. Nah kalau kita lihat atau mengulas kembali ke belakang, sejumlah saksi telah dihadirkan, ahli juga dihadirkan, bahkan juga kalau kita melihat juga bahwa majelis hakim ini juga sempat datang ke tempat kejadian perancara untuk memeriksa lokus deliktinya yang berada di kawasan Durian 3 Jakarta Selatan ini, agar bisa dalam waktu ataupun juga rentang waktu 13, 14, 15 ini dapat menjatuhkan hukuman atau fonis yang seadil-adilnya ataupun juga bijaksana sesuai yang diharapkan oleh keluarga Yosua Hota Barat. Kembali ke Anda, Woro. Francisco Donasiano dari Pandalina di Jakarta Selatan. Terima kasih atas laporan Anda.